Alhamdulillah Kesempatan tahun ini Kita bisa Menjumpai bulan suci romantan ini Dalam keadaan Sehat wa lafiyat Dan semoga Bulan suci romantan ini Kita mampu melaksanakan Sampai tuntas satu bulan penuh Dan kita berharap semuanya Amal ibadah Di bulan suci romantan ini Diterima oleh Allah SWT Dalam kesempatan ini Izinkan Kami akan menyampaikan Tema Bertakwa lah Kita Dimana saja berada Ini Menunjukkan bahwasannya Kita sebagai Kaum mu'minin Kaum muslimin Bertakwa Dimana saja Sehingga Dengan nilai takwa itu Menjadikan kita Keimanan kita Menjadi sempurna Dan Bisa menjalankan Segala ibadah Dengan Fusuk Dan berharap Wadaridu Allah SWT Perkenaan dengan taqwa ini Sebagaimana Kita Laksanakan pada Bulan ini Bulan suci romantan Ini juga Menjadi bagian Tolak ukur Dan juga Terminan Ketaqwaan kita Sebagaimana Dijelaskan dalam surat Al-Baqarah Ayat 183 Yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim Ya ayyalladhina Amanu Kutiba alaikum Siyamu Gama Kutiba ala Ladhina Minkoblikum La'allakum Tataquun Wahai orang-orang yang beriman Diwajibkan atas kamu Berpuasa Sebagaimana Orang-orang Sebelum Kamu Agar kamu Menjadi orang yang Bertakwa Ini menunjukkan Bahwasannya Ibadah puasa ini Sebagai cerminan Ketaqwaan kita Kualitas kita Ketaqwaan Keimanan kita Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dan ini juga Dijelaskan Di dalam hadis Arabai Nawawi An-Abi-Dar 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 Jandabi bin Janadah Wa-Abi-Abdi-Rohman Ma'ad Ma'ad bin Jabar Radiyallahu anuma'an Rasulillah S.A.W.A.W.A.W.A.W.A.W.A.W.A.W.A.W.A. Wa'ad bisayata khasanata tambua Wa'lin nasi Wa'lin khasanin Yang kurang lebih Di sini maksudnya adalah Bertakwalah Kamu di mana Berada Dan ikutilah Atau Habuskanlah Perbuatan yang terjelah Dengan perbuatan yang baik Agar Agar terhapus Dan juga Bergaulah Dengan sesama Manisa dengan Aflat yang baik Ini menunjukkan Bahwasannya Di dalam hadis ini Bagaimana Ada korelasi Antara ketakwaan Dan juga Aflat Atau perilaku Yang terpuji Karena Kalau dikiaskan Bahwasannya Ketakwaan Dan aflat ini Seperti Uang logam Yang artinya Dua sisi ini Saling Berharga nilainya Sehingga Ketika orang Mengaku bertakwa Ini cerminannya Adalah bagaimana Dia berakhlak Yang baik Sebaliknya Ketika Seseorang Itu Berakhlak Yang baik Maka Menunjukkan Ketakwaan Kepada Allah Juga Baik pula Dan ini Yang dijelaskan Dalam Syarah Kitab Arba Nawawi Maksud dari Itaqluwakai sumakunta I itaku Vilkhulwati Kama Tangkihi Vilkhulwati Bi khadil nas Wattaki Fisa'irun Amkinati Walazminati Yang Maksudnya adalah Bertakwa Kamu ketika Sendirian Sebagaimana Kamu Bertakwa Ketika Bersendiri Di Hadapan orang Banyak Artinya Ketika kita Sebagai Mahfud Sosial Baik itu Sendiri Maupun Berinteraksi Dengan orang lain Yang Ditanangkan Adalah Taqwa Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan taqwa Ini adalah Bagaimana Seseorang Ini Mampu Bertakwa Di Manapun Baik Tempat Dan Juga Waktu Dan taqwa Disini Maksudnya Adalah Artinya Taqwa Dalam Menghadirkan Bahwasannya Allah Itu adalah Zat Yang Mengetahui Kepada Hamba Di Segala Keadaan Ini Menunjukkan Bahwasannya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mengetahui Segala Aktivitas Manusia Yang Dilakukan Di Muka Bumi Ini Sehingga Menjadikan Manusia Ini Harus Benar-benar Menjalankan Perintah Allah Dan Menjauhi Larangannya Dan Yang Dimaksud Dengan Mengikuti Perbuatan Tertelat Dilebur Dengan Perbuatan Yang Baik Ini Artinya Ketika Seseorang Melakukan Sesuatu Yang Buruk Maka Mintalah Ampunan Kepada Allah Dan Lakukanlah Setelahnya Dengan Perbuatannya Baik Ini Saja Yang Bisa Kami Sampaikan Semoga Membawa Manfaat Dagi Kita Semuanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh